Baik, disini saya ingin berbagi yang bertanya-tanya, bagaimana menghubungkan kamera handphone ke dalam Droidcam, seperti itu, ya, menghubungkan ke dalam OBS, menghubungkan kamera handphone ke dalam OBS. Atau menyambungkan handphone menjadi kamera di dalam laptop, ya, baik, pertama-tama, kalian menginstall di handphonenya adalah, ini saya batalkan dulu, saya stop. Ini lambangnya, kalian masuk ke dalam Google Playstore, ketik Droidcam, yang gambarnya seperti ini, kalian install. Setelah sudah terinstall di handphone, di Google Playstore, kalian hidupkan aplikasinya di handphone. Oke, kalau sudah nyala, dibiarkan saja. Dia sudah nyala, langsung kita masuk ke laptop, kita masuk ke laptop itu, di software-nya kita install dulu, Droidcam juga, jadi harus sama ya, yang tadi laptop-nya sudah di install, di HP sudah di install, Droidcam-nya, sekarang yang di laptop itu di install juga, kita download. Dan, saya anggap sudah di download, dan sudah di install, karena berhubung saya sudah menginstall, saya tidak perlu mendownload, kan begitu. Setelah menginstall, kita akan membuka, aplikasi yang sudah terinstall di laptop kita, kita klik, biasanya tampil di desktop, cuman di desktop ini sudah saya hapus, gambarnya seperti ini ya, Droidcam, kita nyalakan. Oke, setelah sudah tampil, kita tidak usah sibuk-sibuklah, setting yang USB atau apa, karena kita untuk bebas bergerak, untuk bebas bergerak, kita pakai yang Wifi, karena yang di handphone juga Wifi, terus kita pilihannya ada dua, ada video dan audio. Nah, kalau mau menggunakan audionya pakai handphone, pakai handphone, tapi saya tidak pakai handphone, karena saya sudah pakai mixer. Jadi, tinggal langsung start saja. Oke, ini sudah terhubung, dari kamera handphone ke dalam laptop, jadi saya tidak susah-susah untuk lagi memasukkan kamera ini ke dalam, bisa dibilang ke dalam ini ya, komputer. Oke, selesai di sini, kita tambahkan, pilih yang video capture device, video capture device. Ya, kalau sudah, ini kan saya sudah ada, ya, pilih yang tadi itu. Nah, tampilannya akan seperti ini, ya, karena saya sudah memilih Droidcam, source. Jadi, ada USB kamera, saya juga punya USB kamera, ini handycam, kalau untuk handycam, USB kamera, kalau untuk handphone, kameranya Droidcam, seperti itu. Kalau integrate itu, dia kamera laptop, ini kamera laptop, ini USB kamera, sudah dua, oke, Droidcam, berarti saya mempunyai tiga kamera ditambah OBS, seperti itu ya. Nah, ini kan kita penjelasannya, Droidcam, kamera handphone, kita pilih handphone, terus klik, oke, ya. Oke, video capture, kita naikkan ke atas, oke, sudah muncul. Ini ya, sudah nampak ya, cara menghubungkan kamera handphone ke laptop sangat mudah, hanya menggunakan Droidcam, oke, itu saja tutorialnya, bagaimana cara menghubungkan kamera handphone ke laptop, oke, terima kasih, selamat mencoba.